Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channelnya Asa Kecil Sorry kalau misalnya aku lagi gak enak dilihat Karena aku emang lagi gak pake make up Dan berhubungan dengan video yang mau aku buat ini Jadi aku gak pake make up So, di video kali ini aku mau nge-review satu skincare Yang kurang lebih selama satu minggu udah aku pake Sekitar satu bulan yang lalu Aku dihubungin sama Sombaymi Mereka nawarin buat aku nge-review produk mereka Dan aku mau Dan ya mereka kirim produknya ke aku Tapi aku pastiin review kali ini tuh Bener-bener honest review aku Karena aku fotoin dari hari ke hari gitu Jadi produknya itu adalah Ini dan ini Yang pertama itu AHBHA PHA 30 Days Miracle Toner Jadi ini basically adalah toner Terus yang ini adalah Super Miracle Spot All Kill Cream Jadi ini adalah krim yang super miracle Kita mulai di tonernya dulu ya Jadi yang aku suka dari produk ini tuh adalah Dia datang dengan packaging yang ada Segelnya Jadi ini sebelum dibuka tuh Segelnya ini kayak gini ya Yang ini juga ada segelnya Jadi di dalam produknya ini Di atas tutupnya itu juga ada segelnya Jadi kita ngerasa aman lah ya Untuk dapet produk ini gitu Untuk texture produknya sendiri itu Hampir kayak air Jadi bener-bener kayak air Dan gak lengket Gak ada lengket sama sekali Kayak bener-bener kayak air biasa gitu Terus wanginya Wanginya gak ada masalah sih Maksudnya gak terlalu nyengat Biasa aja wanginya Kayak permen Wanginya tuh kayak permen mentos Dan itu wanginya gak ganggu Terus Selama pemakaian 6 hari Atau seminggu Yang aku rasakan Memang toner ini Membantu banget Untuk membersihkan sisa-sisa Apa ya Sisa-sisa debu Sisa-sisa Kotoran yang ada di muka aku Setelah cuci muka Aku kan udah double cleansing nih Maksudnya sebelum cuci muka Aku biasanya pake Micellar water Terus aku cuci muka Pake facial wash Terus aku kasihin toner ini Ternyata setelah aku Olesin ini di muka Masih kotor Jadi nanti fotonya Aku taruh disini Ini setelah cuci muka Ternyata masih banyak kotoran Yang ada di muka aku Aku juga akan ngasih tunjuk Foto dan video Before after aku Menggunakan toner ini Selama kurang lebih Satu minggu Nanti biar gampang Di akhiri video aja kali ya Aku kasih Before afternya Nah terus ini Aku mau contohin Gimana aku Pake toner ini Jadi Siapin kapas Aku biasanya pake kapas Terus Taruh aja di kapas Secukupnya Gak usah banyak-banyak Segini cukup Ini kapasnya tadi bersih ya Terus Abis itu Kita olesin deh Ke muka Biasanya aku olesin Dengan gerakan memutar Dan ke atas Dan aku pake toner ini Pagi hari setelah cuci muka Dan Malam hari sebelum tidur Setelah cuci muka Gitu Sore aku gak bisa Kedalem-dalem Karena Nanti jelubabku kebuka Nah ini adalah Hasilnya Kelihatan gak ya Kotor kan Masih ada kotorannya gitu Sebenernya Manusia itu memang Butuh toner Sehari-hari Biar Bersih maksimal Jadi toner ini Bisa Membersihkan Sisa-sisa Debu Sisa-sisa Bakteri Sisa-sisa Kotoran Yang Mungkin masih ada Di pori-pori Muka kita Gitu Efek yang paling Terasa banget Aku pake toner ini Tuh adalah Muka aku jauh Lebih putih Dari sebelumnya Jadi ceritanya Sebelum aku nikah Tangan aku tuh Hitam banget Bener-bener Lebih hitam Dari muka Tapi Setelah aku Menikah setahun Tangan aku tuh Lama-lama jadi putih Kembali gitu loh Jadi sama-sama Warna muka Karena aku jarang Naik motor Dan jarang keluar rumah Setelah nikah Setelah aku pake Toner ini Dia jadi lebih Menggelap lagi Jadi sebelumnya Warna muka aku Sama kulit Telepak tangan aku Ini sama Tapi sekarang udah gak sama Jadi aku ngerasa Telapak tangan aku tuh Jauh lebih hitam sekarang Tuh Keliatan gak? Kan? Lebih hitam kan? Jadi muka aku ini Emang overall Lebih putih sekarang Dibanding sebelumnya Selama Aku memakai toner ini Aku gak ngasih Bukan gak ngasih sih Aku jarang banget Ngasih di leher Karena Geli aja gitu loh Kalo basah-basah di leher Aku kasih di muka aja Dan mukaku jadi Lebih putih daripada leher Kayak cabe-cabean gitu Nah jadi Buat kalian yang mau Mukanya lebih Cerah Dibanding Sebelumnya Kalian bisa pake toner ini Gitu Terus untuk bekas jerawat Muka aku tuh Banyak banget Bekas jerawatnya Jadi waktu aku SMP SMA Kuliah tuh Jerawatan parah Dan bekasnya tuh Masih ada Sebelumnya itu Lebih parah dari ini Bekasnya Nanti aku kasih liat Di akhir video Ini Setelah pemakaian aku 6 hari Agak lebih mending banget Menurut aku ya Terus Di bagian sini Aku gak bisa tunjukin Nah Nah Dulu Di bagian sini Sama di bagian sini Kayak ada dark spot Aku gak tau Dari mana Bagian ini Dan ini tuh Hitem Gak tau Hitem dari mana Gak tau Kayak Aneh aja Terus sekarang Dadah Dia jadi putih Jadi rata gitu loh Sama warna lainnya Itu Itu yang aku rasakan Setelah aku memakai toner ini Kurang lebih satu minggu Ada beberapa yang Unpredictable Setelah aku menggunakan toner ini Selama aku pake toner ini Satu minggu Ada beberapa hari yang Muka aku tumbuh jerawat gede-gede Nah ini juga lagi tumbuh nih Keliatan gak? Aku merasa Setelah pemakaian ini tuh Memang ada tumbuh jerawat Tapi jerawat yang tumbuh tuh Langsung gede gitu loh Jerawat yang tumbuh gede itu Juga cepat kempes Jadi Aku baca di beberapa artikel Bahwa Ketika kita pake skincare Terus ada tumbuh jerawat gede langsung Muka kita tuh lagi Ngedetoks gitu Jadi Calon-calon jerawat yang Sebenernya masih ada di bawah kulit Itu Itu dipacu Buat tumbuh Keluar dan hilang And that's good Produk yang kedua ini Dalamnya kayak gini Jerawat yang tumbuh Sejak aku memakai ini Itu Aku Olesin Menggunakan ini Dan beberapa hari kemudian Langsung kempes Hilang aja gitu Dan menurut aku Iya ini bener-bener Krim yang Magic Iya Magic Terus untuk Teksturnya sendiri Gini Kalian bisa liat gak ya Teksturnya ini Dia kayak gel Warnanya putih Gitu Nah kayak gini Dan gak lengket Biasa aja Terus keringnya juga cepet Jadi tinggal Olesin aja Biasanya aku pake krim ini Setelah aku pake toner Jadi Setelah tonernya kering Terus baru aku olesin Di beberapa titik Yang jerawatnya Parah gitu Yang kayak gede Nah terus aku Totolin aja Gini-gini Terus aku tinggal tidur Besoknya Biasanya dua hari Kemudian Dia langsung kempes Dan Hilang aja Gitu Seketika Aku tuh memang Bukan Skincare expert Aku juga lagi belajar Mengenai skincare Tapi selama ini Aku Mempelajari dunia Skincare Beberapa Kebutuhan Kulit kita Yang kita perlukan Toner itu Masuk di dalamnya Menurut aku Dari rangkaian Banyak skincare itu Ada beberapa Poin Skincare wajib Yang harus Kita miliki Basicnya Itu cleansing Cleansing itu Kalian bisa pake Apa aja Kalian bisa pake Cleansing foam Cleansing Water Atau apalah Yaitu Buat membersihkan Muka kita Dari makeup Atau dari kotoran Terus yang kedua Adalah Moisturizing Jadi kalian Moisturizing Ya Moisturizing Kalian harus punya Moisturizer Fungsinya adalah Untuk membuat Kulit kalian Lembab Meskipun Kulit kalian Berminyak Kenapa? Karena Biasanya kulit Berminyak itu Dia berminyak Karena dia Merasakan Permukaan kulitnya Terlalu kering Paham gak? Jadi kalau misalnya Kulit kita Terlalu kering Maka Di dalam kulit kita Bekerja keras Untuk memproduksi Minyak berlebih Makanya kita Minyakkan Nah gitu Makanya kita butuh Pelembab Gitu Poin yang ketiga Adalah Sunblock Atau sunscreen Sama aja Itu untuk Melindungi kulit kita Dari Sinar matahari Lalu Yang selanjutnya Yang menurut aku Juga penting Adalah Yang poin terakhir Adalah Exfoliating Exfoliating itu Kalian bisa Menggunakan toner Dan Atau Kalian juga bisa Menggunakan Scrub Atau masker Kenapa kulit kita Harus di Exfoliate Karena Kulit mati itu Harus dikeluarkan Harus dikeluarkan Harus dihilangkan Dan Ya Rebu-debu Dan sisa-sisa kotoran Yang ada di kulit kita Juga harus dibersihkan Makanya kalian butuh toner Gitu aja Review kali ini Kalau kalian tertarik Untuk membeli Dua produk ini Kalian bisa Beli di Web yang Linknya Bakal aku cantumin Di description box Oh iya Aku lupa sampaikan Kalau yang Miracle toner ini Dipakenya Satu botol ini Dipake 30 hari Jadi Kalau misalnya Di kulit aku Efeknya memang Belum terlalu terlihat Ya itu wajar Karena aku baru pake 6 hari Atau seminggu Kalau misalnya Mau Hasilnya jauh Lebih bagus Ya Aku harus Menghabiskan Satu botol ini Mungkin Nanti juga akan aku update Setelah pemakaian Satu bulan Hasilnya kayak gimana Yang jelas sih Aku mau Ngebenerin Tangan aku dulu Sama leher aku Karena Jauh lebih gelap Dibanding muka aku Itu aja review Review aku kali ini Maaf kalau misalnya Reviewnya agak gak jelas Karena Aku emang suka gak jelas Gini Cuman intinya Memang ini Sangat berpengaruh Di kulit aku Dan video setelah ini Akan aku tunjukin Progres Dari hari pertama Sampai hari ke-6 Dan Aku sekalian bikin penutup ya Disini Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Buat kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa untuk like Kalau kalian suka sama video ini Dan kalau kalian merasa terbantu sama video ini Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk follow aku di instagram Di atasakecil Biar kita bisa interaksi lebih sering And I'll see you guys on my next video Jangan di close dulu Karena Habis video ini Ada video Before and after Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax